bagi ini raksaksana jangan dewek tapi gaya kena terlepasan ingin bikin ku dewek dikusi ini waktu aku rasa nyata pergi dening si aku mencari nyanyi ikhlas yaudah pak Amat-amat merintah Genta lah ini dua lain Tidak nilai wakil di dalam mati Tapi higi Anu haram si cipot Syukurlah mau dibawa bukang Nampak eh Dan memang eh tak kaya Ante dina kaya anta nyawan Cik Hehehe Hehehe Mangat tingkat sebuah Bujung higi Dan jalan siapunuh kau rasa Cukup Cukup biji Tengok duduk Tengok duduk Tengok duduk Hehehe Nuh pikirin-kirin Nak etam manusia Ini merancang pada rumah Tak kya Amui Amui Dina putih Ayu Nangan hajar Kepapa terdikumpulkan Syahi Ya Nyai Terbakar Ayu Hal-hal Diterpikin Kasi Lain Hehehe Tarak-tarak Terjah Sari Bapanya ekopademi kena untuk bapak di perkawis warisan itu kemana karep lebih perkawisnya Oh itu karena mereka-mereka ini guys ya walaupun bukan lokal sebenarnya ini sudah nasional ini sudah pernah main film ini pernah diundang ke transudu dan lain sebagainya jadi sebenarnya saya udah selebritis nah mudah-mudahan dengan ini kan kalian bisa lebih kenal lagi ya Halo guys jumpa lagi dengan saya Herdiana di Diana Oke Channel nah kali ini saya bukan kedatangan ya sayang datang ke sini dengannya bagi saya ini ini figur-figur yang tidak terkenal ini ya emang saya juga lihat di utuh idola banget karena saya bener-bener fans yang enggak kelihatan dulu sekarang muncul di sini ya suatu berkesan kromi ya iya itu ini tadi Pak Asep ini sebagai orang yang mirip kebah Adalang Asep Sunandar yang jadi idol kita khususnya di Jawa Barat nah jadi maksudnya ini mengoreh soal pribadi terus kalau ini nama aslinya memang Asep ya Asep Asep apa kalau saya lihat di situ Asep Mas Dungi betul ya betul itu nama asli tapi eh setiap hari panggilannya Kang Cepot nggak tahu kenapa oh semuanya dimana-mana para seniman manggilnya Kang Cepot mungkin karena bawaan dari dalam misalnya berawal dari sebagai penyiar radio Oh ya salah satu radio swasta saya selalu sebagai apa namanya ya ikan Oh iya kan jadi Adi pernah dengar penyiar radio Kang Cepot Kang Cepot misalnya mirip Cepot mirip Asep Sunandar itu diantarana emang lebih mungkin tidinya tidinya harusnya menyebabkan Cepot jantan siri jadi gila pertamanya sekarang Cepot aneh sanes ati awal tadi disanggemkan yang meniru atau niru suantan abadu pertamanya aki ewan tak tidinya terus punya tanggungin cipet hepe hiji sabar adin tentai sabar bingung sabar pesasitnya nasi pamudanus adi lingkong tibadus teh tanyurkan kecik emut baik tak ngomendina waktu semalam takbiran aku seraki emang awal aku lah seminggu siang nyerekan muam 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 akhirnya dia nyuruhkan sempatnya biarnya gitu ya alohu aku wabar alohu wabar alohu wabar alohu wabar alohu wabar akhirnya seles Asep Cepot tapi Asep Ewan Asep Ewan gara-gara niru 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 suantan aki ewan nah kan gina ken nyumbian nyata niru niru suantan cepot dari siapa Asep bikin kau sekali kena kan cepot sana sekarang Ewan Masya Allah gitu ya tapi sebenarnya lebih mirip Asep Oh gitu ya iya bukan Ewan Ewan itu siapa sih Oke berarti kan Asep tadi seperti itu ya silahnya nah sebenarnya ini kan lebih pribadi nih langsung ya ya di sudah punya istri atau belum karena kelihatan kayak bedakan gitu jangan ke sini jangan kau ingin jangan dong belum belum maksudnya maksudnya belum jadi pernah punya tapi sekarang enggak pernah nika menurut nika tapi beli bukan bujang namanya apakah gureng 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 karena mereka-mereka ini guys ya walaupun bukan lokal sebenarnya ini sudah nasional ini sudah pernah main film ini pernah diundang ke transudu dan lain sebagainya jadi sebenarnya udah selebritis nah mudah-mudahan dengan ini kan kalian bisa lebih kenal lagi ya ini semua asli kuningan ini termasuk ini akan duleh kan duleh sama dul 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 tapi soalnya lebih demi ya gue khususnya di kuningan tentu mungkin sudah enggak asing lagi lah ini jatah suara ini Pak Asep cepot yang sangat mirip Pak Asep ini juga MC ya kan yang betul-betul mungkin nanti ada acara kapan nih ini sekalian nanti biar siap kalau misalnya ada yang nonton ibu sebenarnya tadi kami udah tiga disini untuk rambut ya untuk musyawarah ada apa beberapa titik job ya yang perlu dibicarakan gitu ya biar nanti ada sinkron nah itu harus jangan sampai terlena dengan apa namanya atau latihan dan sebagainya halus tuh kalau seniman memang iya dan kami berhubung untuk siap-siaplah seperti itu Alhamdulillah padahal ini lagi orang-orang kayak gini orang lain tuh susah banget cari job ya kebetulan begini eh kalau untuk sementara waktu konsep wayang bodoran sentuhan tausia itu memang belum ada tapi entah nanti ini karena sampai menjelang nanti idul ada itu udah ada yang daftar yang bayang-bayang untuk sementara ini hanya kolaborasi dua orang tiga orang gini ya nada-danda wahlah ya kita ceramah disana insyaallah setelah jadi untuk musik rame-rame itu kan belum boleh oh ya boleh ini minimal saya pernah ya ya udah merencanakan yang udah dikonser dia mau nada dan dawa di salah satu desa Pajawan nomor ya iya iya karena memang protokol kesehatannya sangat digunakan sama aparat disana ya dari biwasek dan dari posse itu tidak mengizinkan untuk naga dan dakwah jadi hanya diizinkan ceramahnya betul-betul luar biasa jadi nadanya naga iya tapi besok kan berarti anak ini jika suara nanti gimana meramekan gitu itu walau alam karena ini kan beda-beda ya ini di Bandung Oh Bandung Barat luar biasa ini nanti di Bandung berarti ya Iya di Bandung luar biasa luar biasa Allah saya juga ikuti insyaallah ya boleh disini karena gitu seperti itu jadi mungkin jurnanya beda kalau di Bandung mungkin dari pihak panitia dengan pemerintah hadiah aparat itu ada apa namanya udah ada ada persetujuan yang menurut ada izin membolehkan dibolehkan desa juga menerima karena mungkin udah ada berkesepakatan antara tiap keamanan gitu ya luar biasa itu berarti mungkin protokol kesehatannya juga mungkin udah diatur sediakan rupa kebisahaya supaya kita itu bisa tampil gitu ya dan saya kira juga memang yang namanya nada-danda dakwah itu kan enggak enggak terlalu banyak-banyak untuk untuk tapi kamu ya kerumunan mungkin ada mungkin kalau bermunan walaupun tanpa nada-danda dakwah yang namanya hajatan itu pasti ada aja yang ada jemaah gitu ya berpenuh-penuh itu jaga jaraknya itu bersalah iya iya misalnya aku gak ada jaminan dari apart jadi nyantai aja betul-betul luar biasa nanti di Bandung aja eh sebelum di Bandung di Sumedang dulu 25 bulan ini luar biasa di Sumedang ini bertiga ini bertiga enggak berdua-dua karena ada jadi gini ini kan nanti dalam apa namanya isro miroj iya itu kan jadi konsepannya hanya saya sendiri enggak ada musik-musiknya itu ya itu ya musik-musik itu betul-betul berkata nanti nyanyikan berarti pakai musik untuk Kang jaka sementara mendampingi saya Oh gitu ya jadi Ajudan Oh gitu jadi bisa jadi Ajudan sejak langsung isi juga sarna bisa jadi apalah sebenarnya konten ini pribadi nih ya Oh ya tapi termasuk tadi job itu kan pribadi juga sekarang ini tadi berarti di joblo lah sebut aja joblo keren lah ya udah sore kalau usia nggak usah disebut karena kelihatan wajahnya masih muda lah ya yang jelas baru 26 tahun usia saya lebih tua daripada Kang Jack gitu ya oke lah jadi ini guys mungkin jadi jolah kalian mungkin jadi nanti jadi inspirasi ya Kang jaka akan rasa itu jadi inspirasi bagi kalian jadi kalau punya kemampuan itu harus dieksplorasi gitu oke guys demikian ya mudah-mudahan ada manfaatnya sampai jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Adobe Channel mantap oke ya